Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok tiga akan memaparkan hasil diskusi tentang kelarutan timbal balik V0 NACL. Yang pertama ada Adedur Liza, Putri Vito, Erina Afriani, Fadza Inaya, dan Uswanas Gonyul. Yang pertama, saya bacakan abstraknya. Kelarutan timbal balik bertujuan untuk mempelajari kelarutan timbal balik antara dua cairan dan menggambarkan hubungan kelarutan timbal balik Hal ini dilakukan dengan mencampurkan kedua larutan di mana masing-masing akan bercampur sebagian jika temperaturnya di bawah atau di atas temperatur kritis, dan akan homogen ketika tepat pada temperatur kritis. Selanjutnya untuk kajian teori, yaitu pengertiannya kelarutan dari suatu larutan yang bercampur sebagian jika temperaturnya di bawah temperatur kritis. Nah, untuk temperatur kritis sendiri itu adalah kenaikan temperatur tertentu di mana akan diperoleh komposisi larutan yang berada dalam kestimbangan. Untuk jenis larutan, itu ada empat, yaitu larutan gas dalam gas, larutan gas dalam cair, larutan cairan dalam cairan, dan terakhir larutan padat dalam cairan. Selanjutnya, larutan juga ada dua, yaitu larutan homogen dan heterogen. Untuk larutan heterogen, itu ada dua, yaitu insoluble dan immiscible. Untuk faktor yang mengaruhi kelarutan, itu ada tiga. Yang pertama, yaitu temperatur. Nah, pengaruh temperatur sendiri itu tergantung dari panas pelarutan. Untuk yang kedua, jenis setelarut dan pelarut, setiap dengan struktur kimia yang mirip, umumnya dapat saling bercampur dengan baik, sedangkan yang berlainan itu sukar untuk bercampur dengan baik, atau ini menggunakan prinsip light diesel flag. Yang ketiga adalah tekanan, untuk tekanan pada cairan dan itu berpengaruh, tetapi pajak gas ini sangat berpengaruh. Untuk aplikasinya, kami menuntungkan tiga contoh aplikasi. Yang pertama, proses pembuatan logam besi. Dan yang kedua, industri pembuatan reaktor kimia. Dan yang ketiga, proses pemisahan dengan pengeristalan integral. Oke, selanjutnya yaitu proses berkerja. Yang pertama ini, yang pertama adalah menimbang venol 2 gram pada beker gelas menggunakan raca OHS sebanyak 4-2. Yang kedua, menutup rapat beker gelas tersebut menggunakan aluminium foil tadi. Kemudian yang ketiga, ini menyiapkan larutan NACL dengan volume 12 mili, 13 mili, 14 mili, dan 16 mili. Kemudian yang keempat, larutan NACL dicampurkan dengan venol dalam beker gelas. Untuk langkah yang kelima, dipanaskan dengan hot plate sambil diadu. Yang keenam, suhu diukur saat campuran menjadi bening. Yang ketujuh, diangkat dari hot plate. Yang kedelapan, suhu diukur saat larutan menjadi diker. Selanjutnya yaitu mengulangi kembali untuk volume 12, 14, dan 16 mili. Untuk yang tahap kedua, menyiapkan tabung reaksi berisi venol dan NACL dengan perbandingan 2 gram banding 3 mili. Dilanjutkan dengan mengadu dan memanaskannya. Yang ketiga, mencatat suhunya. Yang keempat, meningginkan lalu dibiarkan menjadi geruk. Yang terakhir, yaitu suhu tadi dicatat kembali. Untuk yang berikutnya, data penelmatan. Untuk data di sini, kita mengambil 3 data dari 3 laporan praklico. Untuk masing-masing masa venolnya ada 2 gram dan 4 gram. Untuk yang 2 gram, dengan volume NACL yang digunakan 12 mili, didapatkan suhu awal 67 derajat Celcius, dan suhu akhirnya 64 derajat Celcius. Kemudian, untuk terata ratanya 65,5 derajat Celcius. Untuk masa venolnya yang 2 gram, digunakan dengan volume NACL yang berbeda. 13 mili, T1-nya 63 derajat Celcius, T2 68 Celcius, dan terata ratanya 65,5 derajat Celcius. Lalu, untuk volume NACL 14 mili, T1-nya didapatkan 71 derajat Celcius, T2 69 derajat Celcius, dan terata ratanya 70 derajat Celcius. Kemudian, untuk volume NACL yang 15 mili, T1-nya 73 derajat Celcius, T2 63 derajat Celcius, dan terata ratanya 68 derajat Celcius. Kemudian, untuk volume NACL yang 3 mili, T1-nya 48,5 derajat Celcius, T2 41 derajat Celcius, dan terata ratanya 44,7 derajat Celcius. Bagus untuk masa venal yang berbeda yaitu 4 gram, dengan volume NACL 6 mili, T1-nya 81 derajat Celcius, T2 79 derajat Celcius, dan terata ratanya 80 derajat Celcius. Berikutnya, untuk analisis dan pembahasan, jadi prinsip percobaan pada percobaan kelarutan timbal balik ini, yaitu berdasarkan proses pemanasan pada larutan untuk mengetahui kelarutan suatu zat padat pada saat sebelum mencapai titik retis. Suatu zat akan menjadi dua fasa sebelum dan sesudah melewati titik retis, dan akan menjadi satu fasa sesaat setelah mencapai titik retis. Di sini, pada prosedur, di saat semua komposisi masing-masing itu dicampur dan dipanaskan, kemudian berubah menjadi bening, suhunya itu diukur, dan menjadi T1. Kemudian, setelah didinginkan, fasa akan kembali berubah menjadi dua, dan larutan akan menjadi keruh, dan diukur sebagai T2. Kemudian, fraksimol dari masing-masing komposisi dihitung dan dimasukkan ke dalam tabel atau grafik hubungan dengan suhu. Dari hasil grafik fenol NACL, didapatkan bahwa semakin banyak volumenya, maka semakin kecil nilai fraksimolnya. Semakin tinggi suhunya, maka semakin kecil nilai fraksimolnya. Kemudian, untuk pengukuran timbal balik antara fenol dan NACL, ada efek penambahan NACL, yaitu efek salting out, karena fenol mengalami penurunan kelarutan. Akibatnya, untuk melarutkan fenol, dibutuhkan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan jika menggunakan akuades. Untuk kesimpulannya, kelarutan timbal balik, merupakan kelarutan yang mungkin akan berada pada temperatur kritisnya. Sedangkan, setelah melewati temperatur kritisnya, larutan tersebut akan kembali membentuk dua fasa seperti semula. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh temperatur kritis pada volume fenol berturut-turut, yaitu 3 mili, 6 mili, 12 mili, 13 mili, 14 mili, dan 15 mili adalah sebesar 44,7 derajat, 80 derajat Celcius, 65,5 derajat Celcius, 65,5 derajat Celcius, 70 derajat Celcius, dan 68 derajat Celcius. Baik, itulah pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.